Hai semuanya, gue Stan Lee Ya di video kali ini kita akan melanjutkan dari Belajar Excel dari 0 di seri episode keempat ini Oke sebelumnya udah kita buat dari episode 1 dan sampai 3 Kalian bisa cari di channel gue ini Dan juga disini kita akan belajar seri Belajar Excel dari 0 di episode keempat Ya tetapi sebelum itu Buat kalian yang baru nonton dan baru gabung di channel ini Baru ngeliat video ini Belajar tutorial Excel dari 0 di episode keempat kali ini Kalian yang baru nonton silahkan untuk subscribe Jika kalian membutuhkan video dan tutorial kali ini Oke disini kita langsung aja kepada tutorialnya Mengenai seri Belajar Excel dari 0 episode keempat Nah di video kali ini kalian bisa lihat Disini udah ada tambahan dari episode 3 kemarin lanjutannya ya Teman-teman bisa lihat disini Ada dari bentukan atau file Excel Yang telah kita buat di episode kita Tetapi disini saya sedikit tambahkan Itu diskon Disini saya tambahkan diskon Ya sebelumnya juga kita bahas di episode 4 ini Saya akan tekankan mengenai cara Mergesel Formating angka Broad text Indent Menambahkan baris dan kolom Fitur replace and find Oke jadi video tutorial episode keempat Belajar Excel dari 0 ini Kita akan tekankan kepada itu ya Oke yang pertama itu ada Mergesel ya Mergesel itu yang mana sih Nah mergesel itu kalian bisa lihat Ini merupakan dari mergesel ya Yaitu Merge and center Nah Itu tuh fungsinya apa sih ya Jadi mergesel itu Berfungsi sebagai penyatu Satu sel Dua sel Atau lebih ya Jadi menyatukan sebuah sel dua Atau lebih menjadi satu sel Contoh kita buat disini Total Total buah ya Kita buat total buah Buah Buahan Nah kita lihat Disini Total buah-buahan itu ada di sel A9 A9 itu hanya ini saja ya Jadi disini Kalian bisa lihat H A N nya itu Memotong Sel B ya Pada dasarnya Bila kita tambahkan disini Ini akan hilang Kita tambahkan ya Contoh Semua Nah kalian bisa lihat Buah Toko Total buah-buahan ya Buah-buahannya cuma ada buah-buah Nah A nya itu kan Terhapus Karena sel B ini Nah disini bukan itu yang Maksud saya tekankan Disini kita akan tekankan Marge N sel nya ya Jadi disini kita delete Semuanya Nah total buah-buahan ini Biar Nyatu dengan sel B nya Gimana Nah kita block Kemudian kita gunakan Marge N center Jadi ini menyatukan Dua sel Atau lebih Ya teman-teman Bisa mudah dipahami ya Oke Jadi itu penjelasan Mengenai marge N center Nih kita coba Semangka dan 10 ini Digabungkan ya Marge N center Nah disini gak bisa ya Karena ada garis Nah disini kita gabungkan Semangka menjadi dua sel Oke Kita ctrl Z ya Sorkat ctrl Z Untuk undo Oke Itu penjelasan Dari marge N center Kemudian Formatting Angka Nah disini Tadi kita udah Marge N center Kita formatting angka Yaitu Dari Akunting ya Nah kita bisa Block ini ya Karena ini merupakan Angka Kita coba disini Itu dengan Menggunakan dolar Bisa ya Nah kenapa sih Kalau kita pakai dolar Itu ada 0-0 Di belakang Titik ya Jadi itu merupakan Sen Nah jika di luar sana Itu dalam Menggunakan sen Itu masih sangat Diperlukan disana ya Jadi Jangan heran Jika kalian memakai Kursus dolar Maka kan Belakangnya ada 0-0 nya Oke Itu merupakan Dari settingan Nanti kita ingin Mengubah apa nih Dari formatting Angkanya Euro Ada English Ada rupiah juga Kalian jika ingin Menggunakan rupiah Silahkan Merakuting format Oke Bisa mudah dipahami ya Kita kembalikan lagi Nah bagaimana sih Bang Cara Kita kan biasanya Mengetik 10 0-0-0 Nah bagaimana sih Kita cara Mengubahnya Menjadi ribuan Nah Gimana caranya Kalian disini bisa Block Nah 10.000 ya Misalkan 10.000 5.000 Nah itu kan ribuan Jadi kita memisahkan Koma ya Jadi kita menambahkan Koma Nah bagaimana sih Caranya Itu caranya ada Di format Sell nya Oke disini Kalian block Lebih dahulu Angka Seperti kalian Biasa menggunakan Excel Untuk membuat Harga Rupiah Misalkan ya Harga 14.000 10.000 5.000 Nah disini Klik kanan Setelah kalian Block Format Sell Kalian pilih Format Sell Nah disini Kalian akan Menu Number Number itu Yang ini Nanti disini Juga bisa Ya disini Juga bisa nih Number Nah kalian bisa Lihat sendiri Disini Ini Itu Seperti ini ya Jika menggunakan Number Nah disini Langsung aja Klik kanan Kemudian format Sell Number Nah disini Decimal Place Separator nya Jadi Decimal ini Berfungsi Sebagai separator Ribuan Jutaan Rupiah Dan juga Ratusan Kalian bisa Menggunakan Separator ini Oke disini Kita gunakan Separator 2 Maka Nanti akan Muncul 2 ya Kita ini Nolkan Coba Maka akan Seperti ini Masih Tidak berfungsi Ya Disini Kita Formal Sell Nah Oke Nah disini Kita bisa Use Separator Kemudian Desimal nya Kita hilangkan Menjadi 0 Nah Coba kita Lihat Jadi seperti ini ya 10 ribu 5 ribu 20 ribu 14 ribu 6 ribu Itu membedakan Ribuan ya Jadi menggunakan Separator Kita ulangin ya Caranya Kalian Biasa menggunakan Excel Jadi Ada yang 10 ribu Jadi gini Titik 0 0 Nah itu Jelas salah banget ya Itu bukan 10 ribu Tapi 10 Titik 0 0 Itu jelas salah Bukan 10 ribu Cara penulisan 10 ribu Bukan seperti ini ya Jadi 10 ribu Yang benar itu Ini Kalian Block Kita 10 ribu Aja ya Dulu ya Format Cell Kemudian Gunakan Use 1000 Separator Desimalnya 0 ya Biasanya 2 Disini Kalian 0 kan Nah oke Nah maka 10 ribu Yang benar Dan bisa Mencakup Dari umusnya Itu seperti ini Oke bisa dipahamin ya Nah Langsung aja Kita ubah Semuanya Menjadi ribuan Format Cell Use 1000 Separator Jadi ribuan ya Nah ininya 0 Biasanya disini 2 Maka di belakang komanya itu 2 0 nya Angkat 0 nya ya Disini kalian Kurangi aja 0 kan Kemudian oke Nah maka ini sudah Berubah Jadi ribuan Nah oke Format angka Seperti itu Untuk diskon sendiri Kita menggunakan rupiah ya Biasanya Bisa menggunakan persen ya Biasanya menggunakan Persen dalam diskon Misalkan 10 Ini 20 Ini 40 Ini 60 Ini 20 Nah biasanya diskon Itu menggunakan persen Nah bagaimana Cara menambahkan persen Kalian blok ininya Karena ini kita akan Menggunakan diskon Untuk persen ya Diskon persen Nah kalian bisa pilih Di number Ribuan number Kemudian kalian pilih Persen Maka ini berubah Nah ini kenapa Karena separatornya Dua ini Nah oke Untuk koma bisa Seperti itu 22 ribu Sorry Nah jadi Seperti itu ya Persen textnya Kita Format dulu Persen text Kemudian Desimalnya 0 Oke Jadi seperti itu ya Penjelasannya Mengenai dari persen Nah disini Lanjut lagi Mengenai Indent Sorry Reptext ya Kita akan Mengacu kepada Reptext Reptext itu sendiri Ada berada disini ya Nah disini Kalian bisa Reptext itu Seperti apa sih bang Nah kita ini Pembuktian terlebih dahulu ya Kita dekatkan Seperti ini Jadi fungsi Reptext ini Menyatukan Atau Tidak memasakkan Si Huruf-huruf ini Menjadi Satu baris ya Jadi Reptext itu akan Melipat Huruf-huruf ini Menjadi Tetap Satu sel Tetapi akan Belipat Contoh Seperti ini ya Kita gunakan disini Reptext ya Nah kalian bisa Lihat sendiri Reptext itu Seperti ini Fungsinya Menjadi Melipatkan Kata yang Tidak cukup Dalam satu sel Oke Mudah dipahami ya Untuk Reptext sendiri Nah Ini kita kembalikan Ctrl Z Shotcutnya Oke Lanjut lagi Setelah Reptext Ada indent ya Jadi indent itu Sorry ya Bukan indent Nanti kita akan Langsung aja Kepada menambahkan Baris dan kolom Disini bagaimana Cara menambahkan Baris dan kolom Jadi kita bahas lagi Ini merupakan kolom Dan ini baris ya Nah Jadi bagaimana Cara menambahkan Kita Contoh Mau menambahkan Disini ya Setelah stok tersisa Ternyata ada Stok Barang Kalau enggak Stok Keranjang ya Karena Menggunakan keranjang Contoh Dalam bubuhan Disini kita Tambahkan aja Insert ya Maka Kolom dan barisnya Akan bertambah Oke Sorry Kolomnya aja Yang akan bertambah Nah ini seperti ini ya Untuk menambahkan Kolom Dan untuk menambahkan Baris Seperti nama buah Sebelum jeruk Misalnya ada Apa Ada apa Ada mangga ya Mangga udah ada Sebelum jeruk Ada Kesemek Misalkan ya Kesemek ya Kita insert Maka ini kita Tambahkan kesemek Kita bisa tambahkan Seperti itu ya Itu cara menambahkan Barisnya Oke Nah Selanjutnya Bagaimana sih Kita mau mendelette ini Misalkan Ini enggak jadi Ada stok Keranjang Kita mau delete Bagaimana sih Cara delete kolomnya Nah Kalian bisa hide Bisa unhide Atau juga Langsung delete Nah Seperti ini Maka akan kembali Seperti semula Begitupun juga Jika barisnya Di delete Nah Maka akan Terbali Seperti semula Nah Oke Lanjutnya Ada fitur Find and Replace Nah Disini Kita menggunakan Disini ya Find Kita cari Kita cari Coba Discon Kalau enggak Kita cari Apple deh Kita cari Apple Nah Find Next Refin all ya Sorry Ininya harus di block Terlebih dahulu ya Kita block Terlebih dahulu Dari yang kita Ingin cari Kemudian pilih Find Kemudian Apple Find Next Maka Kita akan ditunjukkan Kepada Apple Nah oke Dari Find Seperti itu Mencari sebuah kalimat Atau huruf Atau angka Di dalam sebuah Application yang kita block Dalam suatu lembar Excel Oke Jadi itu fungsi Find Nah fungsi Replace Selanjutnya itu Replace Ini Kita misalkan Udah cari Apple Dan kita ingin Mengganti Apple ini Menjadi sesuatu Yang kita inginkan Kalimat Atau huruf Yang kita inginkan Contoh disini Kita akan ubah Apple ini Menjadi Apple ya Coba ya Apple Apakah kita Berubah Nah untuk Find next Tadi untuk mencari saja Apple Nah Apple Ini Nah untuk Replace Itu Ini Kita pilih Replace Kita lihat Nah maka kita lihat Jadi Apple ini berubah Sesuai dengan yang kita Replace with Apple Jadi berubah menjadi Apple Oke Jadi fitur Dari Excel ini Tentang Find and Replace Seperti itu Nah Jadi penjelasan kali ini Akan seperti itu Mengenai Margesel Formating angka Webtext Menambahkan baris dan kolom Fitur Find and Replace Oke Di pertemuan kita kali ini Di episode keempat Belajar Excel dari nol Mungkin cukup sampai disini Kalian yang suka dan Berminat untuk belajar Excel Silahkan kalian subscribe channel ini Jika kalian menyukainya Tekan tombol lonceng Dan like Kemudian komentar Jika kalian ingin bertanya Ataupun Next video tutorial Seperti apa Mengenai pembahasan Excel Belajar kita kali ini Oke Mungkin video sampai disini See you di next video